Sehari sebelum perombakan kabinet, Yasona Lawli ternyata sempat menemui Presiden Jokowi. Yasona sempat menyampaikan terima kasih dan maaf secara langsung kepada Jokowi. Dilansir dari Tribunews.com, isi percakapan dalam pertemuan itu diungkapkan langsung oleh Yasona. Tepatnya, Sapi Dato dalam upacara peringatan hari pengayuman ke-79 di kantor Kemenkumham Kuningan Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Yasona mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi setelah ia dipanggil oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Yasona mengaku bahwa dirinya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Jokowi yang menunjuknya sebagai Menteri Hukum dan HAM selama 10 tahun kurang 2 bulan. Namun, politisi PDIP itu juga menyadari bahwa selama kepemimpinannya masih jauh dari kata sempurna. Sehingga ia juga menyampaikan permintaan maafnya. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Jokowi mencobot kader PDIP Yasona dan menunjuk Supratman Andi Adga sebagai penggantinya. Jokowi juga mencobot Menteri SDM Arifin Tasrif dan menunjuk Bahli Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri PKPM. Sementara posisi Kepala BKPM atau Menteri Investasi dijabat oleh Rusan Ruslani. Jokowi juga melantik Anggar Rakyat Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara posisi Kepala BKPM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia